Saya ditelepon oleh Pak Seskap waktu itu, saya sedang ada di luar negeri. Beliau bilang, ibu, ibu diberi tugas. Tugas apa? Untuk menjadi ketuan-ketua Dewan Pengarah, sebuah badan baru, badan pembinaan ideologi Pancasila. Wah, keren ya saya pikir. Terus seperti apa itu badan? Itu berupa unit kerja presiden. Terus saya spontan bilang dengan Pak Pram, Sekap itu Pak Pram, Pramono Anu. Pram, kamu mbok ya jangan main-main lho. Jelek-jelek saya ini presiden kelima lho. Lah, masuk melorot unit kerja presiden. Aku bilang, kasih tau lho nama presiden biar sedikit keren. Itu sudah diputuskan, bu. Ya Allah, saya bilang, bagaimana ya? Saya mikir dulu ya, Pak Pramono itu kan tau adat saya. Tapi terus saya mikir, tapi kok itu pembinaan ideologi Pancasila? Ya udah deh, Pram, tak terima deh. Biar cuma unit doang. Pak Jokowi kan kebangetan ya. Nggak lihat saya eh. Bayangkan, sampai saya waktu ketemu beliau. Pak yang bener aja dong. Masa saya udah keren ketua Dewan Pengarah. Eh, tau-tau unit kerja. Menteri aja saya panggil, pasti nggak mau. Jadi kalau solid bergerak, itu satu. Pap. Kan asik. Masa gini-gini. Kan nggak langsung. Tinju aja, mana ada tinju begini. Bener apa tidak? Nah iya, kan pasti tinju semua diajarin gini. Dap-dap. Sayang saya perempuan. Udah gitu cantik lagi. Masa terus saya tinju-tinju. Masa saya tinju sama Pak Prabowo. Aduh bayangin, begini-begini. Ada satu bentuk, satu jenis logam namanya titanium. Dia tuh, ya keras. Tapi luwes. Jadi nggak patah dengan kalau baja gitu loh. Jadi, itu solid bergerak kita itu. Begitu nih, kalau ini gitu. Jadi kalau non-job, umpamanya. Supaya nggak kerasa. Gimana ilmunya. Nonjoknya kayak kapas. Begini. Tapi begitu kena pipi orang. Orangnya nggak ngerasa. Dap gitu nggak. Tapi udah itu tiba-tiba sakit. Keren kan. Iya dong. Gimana sih. Buk pakai apa sih ya. Hayalan dan. Bukan hayalan tuh imajinasi. Kan kalau kungfu aja bisa lompat gitu. Nah kalau nonjok kan gitu. Bab. Gitu. Padahal gitu. Dak. Kelengar deh orangnya. Kita terus diem-diem manis-manis kan. Itu orang kan mikir. Siapa yang nonjok gue ya. Ibu mega pak. Nggak loh. Saya cantik kok. Gitu loh. Waktu itu Pak Prabowo. Udah kembang kita udah begini. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Katanya kan dipindahkan. Posko-nya. Iya emang nih terus terang. Dipindahkan posko ke Jawa Tengah. Saya udah mikir nih. Gue datengin juga nih si Bowo. Oh my God. Sorry. Iya dong jengkel dong. Orang udah tau itu tempatnya banteng loh. Terus apa. Jadi saya bilang gini aja. Pak Jokowi juga udah begini. Kayaknya ke Jawa Tengah gimana Bu. Kalem. Saya bilang. Pak. Kalau dia. Nggak ada musuh. Namanya juga banteng Pak. Dia ngerumput Pak. Dia cari dia makan. Nanti Pak. Ketum turun. Ke Jawa Tengah. Saya cuma perintahnya gini. Hei. Kalian ku banteng apa udu. Gitu kan. Iya. Langsung. Banteng Bu. Gitu. Kalau ngono. Berhenti merumput. Gosok tanduk kamu. Iya dah. Langsung Pak. Aduh. Capek juga loh Pak. Situ sih bikin-bikin capek saya. Pak Erlangga. Itu yang baju hijau. Nih. Suga. Jangan mau. Ini lagi loh. Mbelenjani loh. MD3 loh. Nih. Dilihat sama anak-anakku. Eh jaman dulu. Kita dikibulin terus loh. Untung Ibu Mega lapang dada. Katanya. Partai pemenang. Itulah yang akan menjadi presiden Republik Indonesia. Eh gue dipotong. Gile deh. Ini Republik Indonesia yang kita cintai. Gile deh. Saya cuman ngomong sama bapak gue tuh yang ada di atas. Biarin Pak. Gak apa-apa. Sabar Pak. Kesabaran revolusioner. Waktu presidennya Pak SBY. Saya bilang sama beliau. Pak. Saya gak masuk kabinet. Eh ditawari tuh lah. Panah Popiro. Menteri loh. Sepuluh tahun. Hidup juga kok. Meskipun anak-anak tadinya menggerutu. Ibu gimana sih. Udah susah-susah berjuang. Masa sih gak ada yang masuk ngomong. Gampang saya. Saya juga ngomong. Artinya ngomong. Saya apa. Kalau lo. Kepingin jadi menteri. Keluar dari PDI perjuangan. Gak pateen. Tapi kalau nanti Pak Jokowi. Mesti ada menterinya. Mesti banyak. Orang kita pemenang dua kali. Betul apa tidak? Saksikan ya. Nah iyalah. Jangan nanti. Ibu Mega. Saya kira. Karena PDI sudah banyak kemenangan. Sudah ada di DPR. Sudah begini. Nanti saya kasih cuman empat ya. Lemoh. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Orang yang gak dapet aja minta. Ini di dalam kongres partai Bapak Presiden. Saya meminta dengan hormat. Bahwa PDI perjuangan akan masuk ke dalam kabinet. Dengan jumlah menteri yang harus terbanyak. Sip. Itu namanya baru pukulan. Dap. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Terima kasih.